Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu dan kita balik lagi ke Artery Gear Fusion Nah ini gue udah lumayan jauh sekarang, tadi grinding dulu offline, disini sekarang udah di stage atau area keempat, eh episode keempat disini Dan disini udah lumayan susah lah musuhnya, jadi gue bikin kontennya disini aja Nah ini apaan aja sih yang ada di game ini selanjutnya, nah disini gue bakal ngejelasin dulu beberapa Nah ini contohnya untuk PvE nya, nah ini ada 4 step ya, nah ini satu belum kebuka, dan satu lagi ini gue masih gak tau sih, tadi gue belum nyobain sih ini Nah yang disini yang paling kiri adalah nyari resource, disini untuk openingnya, nah untuk openingnya ini sama kayak Epic 7 Jadi ada 3 macam resource, biru, hijau dan merah, hijau dan biru, jadi nanti makin tinggi, makin grade nya juga makin bagus Dan terus nanti kalian bisa naikin openingnya, nah ini contohnya, naik disini ya, nah ini nanti kalau dari skill ketiganya pasti ada perubahan Sama kayak di Epic 7 atau gak sama World War juga kayak gitu, ini ada perubahan nantinya Terus juga yang selanjutnya itu adalah ini, nah ini untuk nyari gearnya disini Jadi disini setnya cuma baru ada 9, dan menurut gue 9 set itu bagus banget buat awal-awal, jadi gak terlalu ribet Disini setnya masih enak banget lah, gak terlalu ribet pokoknya disini Terus disini yang paling kanan ini gue gak tau ya, ini tuh kayak tower gitu, jadi nanti ada 75 lantai Ya disini ada 75 lantai, cuma ini dibagi ya per 5 per 5, dan terus nanti kalian bakalan dapet item Ini itemnya nih, nah nanti kalian bisa beli atau tukarkan item ini untuk beli-beli aja sih disini Nah ini contohnya kayak gini, kalian bisa beli disini itemnya Dan terus yang paling kanan ini masih belum kebuka ya Harus di stage ke 5 per 9 dulu gue, jadi belum bisa Dan kalau yang disini, ini untuk nyari XP, yang kanannya untuk nyari gold Ini cuma masuknya 1 kali doang sehari Dan disini gak bisa, nah yang ini gue pengen nyobain sih, tapi nanti aja Terus, nanti kalian pada saat baru main, kalian bisa ngedapetin karakter bintang 5 gratis Ini contohnya disini, ini nanti yang disini Ini kalian bakalan dapet bintang 5 gratis, dan itu bagus banget bintang 5 nya Itu mirip banget kayak field red campuran sama ses Nah itu mirip banget kayak gitulah skillnya Nah ini karakternya, ini bagus banget Nih, gue translate kali ya, nah disini dia punya skill kayak gini Inflict damage equivalent, 100% attack, power on single enemy Habis itu ada tambahannya, damage for every 1% HP lost by the target Berarti ini ada tambahan ya, makin dikit musuh darahnya, makin sakit juga damagenya Tapi yang mirip dari size itu adalah ininya ya, pasifnya Nah ini pasifnya, ini bahasa Jepang semua sih Disini gue artiin ya, kalau misalkan kalian tau size kayak gimana Pasti bakalan tau kayak gini juga Jadi kalau misalkan dia mukul musuh, dan kalau misalkan bar darah musuhnya itu Di bawah 50% pada saat lagi mukul Dia nanti bakalan AOE damage disini Terus juga nanti yang disini skill ketiganya Ini mirip banget kayak field red Nah ini yang mirip banget kayak field red Nah kalau misalkan ultimate nya ini dia single target Tapi kalau misalkan single targetnya ini ngekill musuh Nanti dia bakalan AOE damage juga Ini sama kayak field red Kayak gitu, contohnya mirip banget makanya Oh iya gue nge-gacha dulu deh mendingan Nah ini translate masih yang gak jelas Nah disini gue bakalan nge-gacha yang ini aja deh Karena tadi gue udah nge-gacha sekali ya Cuma gak dapet Ya disini juga ada tradingannya Kalau misalkan kalian gak dapet karakternya Nah ini 200 ya harganya Ini 200 Tadi gue udah nyobain 10 kali Dapet 10 doang Oke mendingan gue cobain aja Semoga gue dapet Nah Lies lah Kasih lah Tapi gak terlalu berharap juga sih gue Oke Nah Kalau orange pasti dapet sih Ya gak orange Gak dapet berarti Oh dapet Uh, dapet ungu Iya banyak Ini ungu banyak gak apa-apa sih Gue skip aja lah langsung Oh ada new New Dan new Oh ada tiga Ada tiga Oke lumayan Dan sekali lagi Ini pake yang gemnya ya Atau diamond Coba kita liat Gue gak masalah sih sebetulnya Kalau misalkan ini Karena kan Sebetulnya karakter bintang tiga disini Itu ada yang bagus juga Bintang empat juga ada yang bagus Oh dapet Uh Dapet Wih Dapet dong Oke Oke ini dapet bintang empat Iya bintang tiga Itu ada yang bagus disini Aduh Kalau misalkan main epic seven Pasti relate banget deh Oke Nah ini Oh Oh ini dia kan Amanoha Oh iyo Iiii Wow Wow Aduh gue nungguin global sih Kayak giniin tuh Iya 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 Oke kita skip aja Eh oke 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 Nuh langsung ada pop up Buat beli-beli Ntar aja deh Oh iya Satu hal lagi yang Mungkin agak Gue kurang suka sih Masalah ini ya Masalah nempak gearnya Kalau misalkan dia pengen nempak gear Contohnya ini Pengen gue nempak Dia ini butuh item ini nih Nah ini Butuh item yang ini Kalau misalkan dia gak pake item ini Terus pake item yang biasa Nah nambahnya cuma sedikit Gak banyak Jadi harus farming banyak dulu Makanya itu doang sih yang gak enak Itu aja sih Menurut gue yang gak enak Nah sekarang coba gue liat Oke Speednya 102 Oke lumayan Coba disini Oh ini HP HP Oh ini Wow Bruiser kah? HP 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 Nah sekarang gue bakal nyobain si suranya ya Nah disini untuk suranya Udah gue naikin levelnya Dan juga Tadi gue kasih gear Nah untuk skillnya Ini tuh surah punya defense break Dia ini single target ya Semua skillnya ini single target Tadi udah gue translate ya Terus dia punya mode Namanya surah mode Nah ini surah mode disini nih Buffnya Warna biru Nah ini nanti kalau misalkan dia berubah jadi surah mode Dia bakal nambah attack Itu 30% Terus juga nambah speed 20% disini Dan nanti dia pake sistemnya itu kayak fighting spirit ya Mirip kayak yang karakter yang gue dapetin tadi Ini Ini mirip kayak gini juga Pake spirit juga si skillnya Terus nanti kalau misalkan dia Pakai skill itu bakalan nguras HPnya ya Atau spiritnya disini Tapi nanti dia kalau misalkan pake skill keduanya Dia bakalan naikin HPnya lagi Jadi bisa tahan lama lah Dia pake si surah mode nya Dan juga bisa Dapet buffnya itu yang 30% attack Dan 20% speednya agak lebih lama disini Dan mendingan langsung tes disini ya Yang event ini Nah ini tadi gue barusan nyoba sekali Oke di 1-2 aja Nah ini untuk cp nya kan dia 1600 ya Gue pake surah aja kali ya solo Nah ini langsung Skill 1 Nah langsung Ini mirip banget size di Epic Seven Mirip banget kayak gitu Terus untuk skill ke ultimate nya juga mirip Field Dread disini Kalau misalkan dia ngekill pake si ultimate nya Dia bakal bikin AOE juga Nah ini ultimate nya Keren 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 asli Nah terus kayak gitu Langsung AOE lagi Itu bagus banget sih Ini buat starter Bagus banget sih karakter Nah sekarang gue pengen ngasih liat surah nya ya Eh ini langsung mati ya Gue takutnya langsung mati Oke enggak Ini harus surah sendiri sih Nah ini kayaknya langsung mati sih Ya kita pake aja lah Langsung Ini dia surah nya Keren banget Wuzet Langsung 6 tangan gitu ya Bu bu Sumpah Keren banget Asli keren banget loh ini Wuzet Oke Ini auto aja kali ya Langsung Mendingan Nah auto nya ini Kan bisa gue bilang Bisa digontak ganti ya Kalian bisa setting auto nya Di sini sih Di sini nya nih Kalian bisa setting Nah ini bisa diatur ya Untuk keberapa giliran nya bisa diatur Keren Nah ini bintang 5 Keren banget loh Ini doang yang Mantep sih Kalau secara art nya Keren banget Soalnya Duh Duh Bagusnya ya Sakit banget Padahal EP nya tadi Di bawah ya Oh pake skill ketiganya lagi Buset Decrease attack Oke Mati Mati semua Nice Nice banget ini Wow Ini pada lo tadi Ini Goist account ya Gue gak serius-serius banget Tadinya Cuman wow Ini hoki juga Ternyata Untuk nyari Awaken Di sini nanti Kalian bisa nyari Senjatanya Atau equip nya Terus Kalau misalkan disini Ini untuk kayak Tower labirin ya Kalian bisa ikutin aja Dan Ini game Bisa gue bilang Bagus ya Turn base nya Karena Kalian bisa Ini apa Tapi ya Nempak gear nya Juga mudah Cuman ada beberapa Untuk nempak nya Butuh item Terus juga Kalau misalkan leveling Ini juga butuh item Kemungkinan itu aja Yang agak masalah Tapi selain itu Udah gak masalah Bagi gue Kalian harus bisa Translate dulu Biar Kalau kalian emang Fokus untuk main game ini Ya Setidaknya Di translate dulu lah Karena ini kan Skillnya Panjang-panjang banget Cuman nanti Kalau misalkan kalian Sudah hafal skillnya Ya jadi tenang aja sih Dan gue bilang Dan bisa gue bilang Ini juga Untuk skill-skill animasinya Keren banget Salah satunya Si Sura ini Ini keren banget Skill ketiganya Tadi kalian bisa lihat ya Dia Kayak ngeluarin Pedang 6 nya Kayak gitu Terus juga animasinya Bagus banget Dan juga yang ini Animasinya Bagus banget Sama ini juga Gratisan Ini kalian Bagus banget sih Dapet Karakter gratisan Kayak gini Dia bisa AOE Dia bisa single target Terus AOE Juga Jadi gitu aja Untuk sekarang Terima kasih udah nonton Kalau misalkan kalian Mengen download Si Artery Gear ini Yang Fusion Kalian bisa cek Di TAPTAP Sama di Co-App Juga ada Si singet gue Jadi gitu aja Terima kasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Sekali lagi Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax